Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Dan kembali lagi dengan satu isu hangat Yang pasti menjadi pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan Berkaitan dengan status wakil-wakil rakyat bersatu Yang disahkan oleh bersatu Keahlian mereka dilucutkan Susulan tindakan mereka Yang tidak menyatakan kesetiaan kepada parti Sekaligus berpaling tadah menyatakan sokongan terhadap kerajaan berpaduan Nah, saudara-saudara, beberapa wakil rakyat Daripada parti bersatu Termasuk ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Yang sudah pasti, sudah maklum Berkaitan dengan pemecakan keahlian Dan ini menjadi persoalan Adakah mereka benar-benar dipucat? Nah, seperti yang kita tahu Bersatu juga sudah memaklumkan kepada speaker Dewan Berkaitan dengan maklumat ini Dan pada akhirnya yang menjadi persoalan Adakah speaker Dewan tidak akan meluluskan permohonan bersatu? Nah, itu pun menjadi persoalan Sebab kita masih nantikan Keputusan terkini berkaitan dengan Pemecakan keahlian wakil-wakil rakyat bersatu Nah, saudara-saudara, saya melihat dalam satu artikel Berkaitan dengan isu ini Status Adun Negeri Dun Kelantan Tunggu surat rasmi bersatu Bertarik lima juh Seperti yang kita tahu Muhammad Azizi Abu Naim Yang menjadi salah satu wakil rakyat bersatu Yang berpaling tadah Dewan Undangan Negeri Kelantan masih menunggu Surat pemakluman rasmi daripada bersatu Sebelum memutuskan status Adun Negeri Muhammad Azizi Abu Naim Speaker-nya Muhammad Ammar Abdullah mengisyahkan Setakat ini Muhammad Azizi Masih sah sebagai wakil rakyat Di dun berkenaan Sehingga ada keputusan rasmi Disangkakan selepas bersatu membuat keputusan Bahwa pemecatan keahlian kepada mereka Terus Serta-merta mereka hilang kuasa Sebagai adun ataupun ahli parlimen Namun disini Speaker Muhammad Ammar Abdullah Masih mengesahkan Muhammad Azizi Sah sebagai wakil rakyat Setakat 5 Jun Setakat ini kita masih menunggu Surat rasmi daripada bersatu Berhubung status Adun Negeri Muhammad Azizi masih adun Sehingga ada keputusan rasmi Terdahulu bersatu dilaporkan Akan memaklumkan kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul Mengenai enam wakil rakyat Daripada parti itu Yang telah dilucutkan keahlian mereka Ketua pemudanya Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata Perkara itu akan dimaklumkan Dalam sidang Dewan Rakyat Langkah itu diambil Selepas enam MP Terbabit Enggan mematuhi arahan bersatu Menyatakan ikrar Taat setia kepada parti Yang juga bagi saya menjadi tamparan Besar kepada Muhyiddin Yassin Selain Muhammad Azizi Yang juga ahli Parlimen Gwamusang Lima lagi MP yang lain Yang juga berpaling tadah Nah saudara-saudara Ini pasti satu lagi tamparan Hebat untuk Muhyiddin Yassin Sebagai Presiden Bersatu Berkaitan dengan status Adun Negeri Dun Kelantan Tunggu Surat Rasmi Bersatu Jadi saudara-saudara Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan topanya Amat dihormati Rupanya ini satu lagi Pendedahan yang berjaya Dilakukan oleh netizen Yang pasti mengejutkan Tunduk Temahadik Muhammad Dan penyokong-penyokong Atop Saudara-saudara yang amat dihormati Seperti yang kita tahu Berkaitan dengan RCI Siasatan Berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih Yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri Tunduk Temahadik Muhammad Sehinggakan Berkaitan dengan isu ini Azailena Utman Pernah membuat kenyataan Bekas Perdana Menteri Boleh ditangkap Nah, saudara-saudara Berkaitan dengan isu ini Yang terkini Ini pasti satu pendedahan Membuat Mahathir Meroyak Jawablah di RCI Tak perlu ulas panjang Ramai kritik sikap Mahathir Artikel daripada Harapan Deli Pada 2 Jun Orang ramai dilihat Mengkritik sikap Tunduk Temahadik Muhammad Yang mengulas panjang Selepas diarah Hadir ke prosiding Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Berkaitan Kes Kedaulatan Pulau Batu Putih Batuan Tengah Dan Tubir Selatan Ataupun RCI Batu Putih Bekas Perdana Menteri Dua kali itu Dipanggil Berbuat demikian Pada 12 Jun Depan Bagaimanapun Mahathir menerusi Laman X berkata Beliau akan menghadiri Prosiding itu Tetapi sangat berharap Supaya RCI tersebut Diadakan Secara terbuka Dan orang awam Dapat mengikuti Prosiding sepenuhnya Ini kerana Sebelum ini Pelbagai tomahan Dan tuduhan Telah dituju kepada saya Secara terbuka Dan mendapat laporan media Secara meluas Dan tuduhan-tuduhan tersebut Dibuat termasuk oleh Ahli Jumaat Menteri Sekarang antara lain Bahawa Saya membuat keputusan Secara sembunyi-sembunyi Dan secara sendirian Jika semua tomahan ini Dibuat secara terbuka Kenapakah jawaban Dan penerangan saya Perlu dibuat secara tertutup Katanya Ini adalah satu penduduhan Yang pasti Dilantikan oleh Anda yang mendengar Ataupun menonton Video kali ini Menjengah ke ruangan komen Di laman X Mahadir Rata-rata berpendapat Bekas pengurusi Parti Pejuang Tanah Air itu Tidak perlu banyak bunyi Lagi memandangkan Proseding tersebut Bukannya kempen Pilihan Raya Untuk meraih undi Jawablah di RCI Tak payah nak ulas panjang RCI ini bukan PRU nak cari undi Kalau betul Nak takut apa Lainlah kalau salah Dah panggil Pergilah Bukan cerita di sini Orang panggil Cara elok Hang mengelak hadir Lepas tu Bila dudakan Dalam Dewan Negara Hang spin Kata tak ada notis Sampai mahkamah keluarkan Sapinah Duk Acah Play Victim pula Tak payah cakap banyak Hadir sajalah Kalau berani Sama juga Bab isytihar harta Sampai bila nak tangguh Demikian antara Komenter netizen Dalam masa sama Ramai secara sinis Berharap menghadir Diberi ingatan yang kuat Semasa proseding tersebut Tolong jangan kata Saya tak ingat Semasa disoal ya Tun Semoga Allah Menguatkan Daya ingatan Tun Sebab pengalaman lalu Tun ni asyik kata Saya tak ingat Kata pengguna X Pada 1 April Datuk Seri Azalina Otman Di Dewan Negara Mendudakan bahawa Mahadir yang membuat Keputusan secara Sembunyi Adalah individu Yang bertanggung jawab Menyebabkan Malaysia Kehilangan Batu putih Dalam proses Rayuan di Mahkamah Antarabangsa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Informasi Berkata PM Ketika itu Membuat keputusan Secara bersendirian Tanpa Sesiapa mengetahuinya Termasuk Peguam negara Yang bercuti Ketika itu Nah berkaitan Dengan isu ini Adakah Tun Dr. Mahadir Muhammad Menjadi satu penolakan Lagi kepada Dr. Mahadir Muhammad Supaya beliau Terus mengundurkan diri Tidak perlu lagi aktif Dalam politik Dan rehat Dan kalau benar Tun Mahadir Seperti yang Diklaim oleh Ramai orang Bahwa Bersalah berkaitan Dengan isu Pulau Batu Putih Memang menjadi Seorang PM Yang sakau Jadi Makna kata Mahadir perlu Menebus Segala kesilapannya Nah itu menjadi Persoalannya lah Kalau semua Tuduhan ini benar Jadi saudara-saudara Apa komen anda Berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya